Kawan Giza FM, kantor Bea Cukai Jumber memusnahkan 1,7 juta lebih batang rokok ilegal Rabu 28 Agustus 2024. Dalam pemusnahan yang digelar, di lapangan kantor Bea Cukai Jumber itu juga ada 350 gram tembakau iris dan 77,94 liter miras yang juga dimusnahkan. Kepala kantor Bea Cukai Jumber, Asep Munandar, mengatakan seluruh barang yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil penindakan selama tahun 2023 di Kabupaten Jumber, Bondowoso, dan Situ Bondo. Seluruh barang yang dimusnahkan itu bernilai 2,2 miliar rupiah. Dari total nilai barang itu terdapat potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Kemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi penegakan hukum di wilayah kantor Bea Cukai Jumber. Selain dimusnahkan, ada kasus yang diteruskan ke tahap penyidikan dan dalam penyelesaian melalui proses ultimum remedium. Para pengedar rokok ilegal telah dikenakan sanksi 3 kali lipat dari nilai cukai rokok ilegal yang diedarkan. Dalam yang kita musnahkan saat ini adalah hasil penindakan tahun 2023, lebih dari 1,7 juta batang rokok ilegal, 350 gram tembakau iris, 77,94 liter minuman mengandung etil alkohol. Ini sebagai bentuk transparansi kami. Seperti yang tadi ada yang dimusnahkan, ada yang diteruskan ke penyidikan, dan ada juga yang dilakukan ultimum remedium. Para pelakunya kita denda dengan 3 kali nilai cukainya. Terima kasih telah menonton!